Komnas Perempuan Sembundungan Pelecehan Seksual Terhadap Putri Candrawati Bentuknya Perkosaan Terbukti bahwa LPSK yang sudah terang-terangan menolak amplopnya berdesambu di lapangan sudah tidak mau lagi membicarakan itu Jadi ini koreksi kepada Komnas HAM seolah-olah ada kesepakatan atau dilil antara Komnas HAM dengan perdesambu maupun putri harus terus mengucapkan itu Walaupun tidak terbukti laporan pertama mereka yang di durian 3 itu yang perlu kita waspada intinya kita harus waspada dengan keberadaan Komnas HAM yang sekarang Kalau pelakunya itu sudah meninggal kan mestinya proses hukum itu tidak berlanjut ya tapi ini urusannya urusannya bukan proses hukum berlanjut atau tidak berlanjut Urusannya adalah ada tidak tindakan pelecehan seksual itu saya catat bahwa dulu Komnas Perempuan itu pernah juga belum apa-apa sudah menyimpulkan terjadi dugaan pelecehan seksual Ini yang di tanggal 8 ya itu tiba-tiba melontarkan itu gitu ya jadi ketika dikejar-kejar ternyata ujung terakhirnya adalah tidak ada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK menanggapi adanya dugaan pelecehan seksual yang di alam istri Ferdi Sambu Putri Jandrawati Hal itu mencuat berdasarkan hasil temuan dengan rekomendasi Komnas HAM dalam kasus pembunuhan Brigadir J atau Noviansa Yosua Kota Barat Untuk diketahui Komnas HAM resmi menyerahkan laporan penyelidikan kasus Brigadir J ke Polri Sejumlah rekomendasi disampaikan kepada tim khusus atau tim sus Dalam laporan itu diungkap sejumlah temuan yang mana satu diantaranya adalah dugaan kekerasan seksual terhadap Putri Jandrawati Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menyatakan adanya kejanggalan dari hasil temuan tersebut Adapun LPSK menjabarkan soal kejanggalan itu dalam tujuh poin Pertama, kecil kemungkinan terjadi peristiwa pelecehan seksual Pasalnya masih ada kuat ma'ruf dan saksi susi saat kejadian itu di Magelang, Jawa Tengah Yang tentu dari sisi itu kecil kemungkinannya terjadi peristiwa Kalaupun terjadi peristiwa, kan si ibu PC masih bisa teriak ujarnya, Minggu 4 September 2022 Kedua, dalam konteks relasi kuasa Relasi kuasa tidak terpenuhi karena J adalah anak buah dari FS PC adalah istri jenderal, lanjut Edwin Menurutnya, dua hal biasa terpenuhi dalam kasus kekerasan seksual Pertama, relasi kuasa Dan kedua, pelaku memastikan tidak ada saksi Relasi kuasa itu misalnya terjadi antara dosen dengan mahasiswa Orang tua dengan anak, artis dengan fans, bos dengan karyawan, rentenir dengan pengutang, dan lainnya Relasi kuasa bahkan bisa saja terjadi antara seseorang dengan orang yang disukai Atau dikaguminya, walau tidak punya hubungan langsung Yang lain adalah bahwa PC masih bertanya kepada RR ketika itu di mana Joshua Jadi agak aneh, orang yang melakukan kekerasannya seksual Tapi korban masih tanya di mana Joshua, kata dia Usai adanya peristiwa, dugaan pelecehan seksual itu terjadi Brigadir Jai dan Putri Candrawati masih tetap tertemu Hal itu terjadi saat tiba di rumah pribadi yang ada di Jalan Sanguling 3, Durantiga, Pancoran, Jakarta Selatan Tanpa dari rekaman CCTV, keduanya datang bersamaan dan memasuki rumah yang sama Atas kondisi tersebut, pihaknya menilai adanya kejanggalan Pertama, kecil kemungkinan terjadi peristiwa pelecehan seksual Pasalnya masih ada kuat ma'ruf dan saksi susi saat kejadian itu di Magelang, Jawa Tengah Yang tentu dari sisi itu kecil kemungkinannya terjadi peristiwa Kalaupun terjadi peristiwa, kan si ibu PC masih bisa teriak ujarnya Minggu 4 September 2022 Kedua, dalam konteks relasi kuasa Relasi kuasa tidak terpenuhi karena Jai adalah anak buah dari FS PC adalah istri jenderal Lanjut Edwin Menurutnya, dua hal biasa terpenuhi dalam kasus kekerasan seksual Pertama, relasi kuasa Dan kedua, pelaku memastikan tidak ada saksi Relasi kuasa itu misalnya terjadi antara dosen dengan mahasiswa Orang tua dengan anak Artis dengan fans Boss dengan karyawan Rentenir dengan pengutang Dan lainnya Relasi kuasa bahkan bisa saja terjadi antara seseorang dengan orang yang disukai Atau dikaguminya Walau tidak punya hubungan langsung Lembaga perlindungan saksi dan korban LPSK Menanggapi adanya dugaan pelecehan seksual yang dialami istri Ferdi Sambu, Putri Jandrawati Hal itu mencuat berdasarkan hasil temuan dengan rekomendasi Komnas HAM Dalam kasus pembunuhan Brigadir J atau Noviansai Yusuf Tabarat Untuk diketahui, Komnas HAM resmi menyerahkan laporan penyelidikan Kasus Brigadir J ke Polri Sejumlah rekomendasi disampaikan kepada tim khusus atau tim sus Dalam laporan itu diungkap sejumlah temuan yang mana Satu diantaranya adalah dugaan kekerasan seksual terhadap Putri Jandrawati Wakil ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menyatakan adanya kejanggalan dari hasil temuan tersebut Adapun LPSK menjabarkan soal kejanggalan itu dalam 7 poin Pertama, kecil kemungkinan terjadi peristiwa pelecehan seksual Pasalnya masih ada kuat ma'ruf dan saksi susi saat kejadian itu di Magelang, Jawa Tengah Yang tentu dari sisi itu kecil kemungkinannya terjadi peristiwa Kalaupun terjadi peristiwa, kan si ibu PC masih bisa teriak Ujarnya, Minggu 4 September 2022 Kedua, dalam konteks relasi kuasa Relasi kuasa tidak terpenuhi karena Jay adalah anak buah dari FS PC adalah istri jenderal, lanjut Edwin Menurutnya, dua hal biasa terpenuhi dalam kasus kekerasan seksual Pertama, relasi kuasa Dan kedua, pelaku memastikan tidak ada saksi Relasi kuasa itu misalnya terjadi antara dosen dengan mahasiswa Orang tua dengan anak Artis dengan fans Boss dengan karyawan Rentenir dengan pengutang Dan lainnya Relasi kuasa bahkan bisa saja terjadi antara seseorang dengan orang yang disukai Atau dikaguminya Walau tidak punya hubungan langsung Yang lain adalah bahwa PC masih bertanya kepada RR Ketika itu di mana Yosua Jadi agak aneh Orang yang melakukan kekerasannya seksual Tapi korban masih tanya di mana Yosua, kata dia Usai adanya peristiwa, dugaan pelacahan seksual itu terjadi Brigadir Jay dan Putri Chandrawati masih tetap tertemu Hal itu terjadi saat tiba di rumah pribadi yang ada di Jalan Sanguling 3 Durantiga, Pancoran, Jakarta Selatan Tanpa dari rekaman CCTV, keduanya datang bersamaan dan memasuki rumah yang sama Atas kondisi tersebut, pihaknya menilai adanya kejanggalan Pertama, kecil kemungkinan terjadi peristiwa pelecehan seksual Pasalnya masih ada kuat ma'ruf dan saksi susi saat kejadian itu di Magelang, Jawa Tengah Yang tentu dari sisi itu kecil kemungkinannya terjadi peristiwa Kalaupun terjadi peristiwa, kan si ibu PC masih bisa teriak Ujarnya, Minggu 4 September 2022 Kedua, dalam konteks relasi kuasa Relasi kuasa tidak terpenuhi karena Jay adalah anak buah dari FS PC adalah istri jenderal Lanjut Edwin Menurutnya, dua hal biasa terpenuhi dalam kasus kekerasan seksual Pertama, relasi kuasa Dan kedua, pelaku memastikan tidak ada saksi Relasi kuasa itu misalnya terjadi antara dosen dengan mahasiswa Orang tua dengan anak, artis dengan fans, bos dengan karyawan, rentenir dengan pengutang, dan lainnya